Halapan kami pak, harusnya hentikan aktivitas tambang yang ada di Jorokliang itu! Ratusan warga desa Seloto kecamatan Tariwang menggelar aksi demonstrasi menolak tambang ilegal yang dibangun di kawasan perbukitan desa setempat. Aksi dilakukan ratusan warga dan ibu-ibu dengan mendatangi kantor desa Seloto. Dalam orasinya, warga meminta kepala desa segera menghentikan aktivitas serta segera menutup tambang ilegal ini. Ada aktivitas ke sana. Kecuali itu ada izin, baru pemerintah desa berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Bagaimana dengan nasib layan kita? Bagaimana dengan nasib layan? Leboh kita! Harapan kami pak, harusnya hentikan aktivitas tambang yang ada di Jorokliang itu! Jorokliang, desa Seloto ini telah merusak hutan dengan luas sebelasan hektare. Selain itu apabila hujan, maka air beserta lumpur masuk ke sawah warga dan menimbun areal persawahan. Koordinator aksi, Hendra Gunawan, mengatakan aktivitas tambang ini diduga ilegal karena tidak ada izin dan pemberitahuan ke kantor desa. Tidak ada apa-apa nama perusahaan di lokasi. Lokasi yang akan dijadikan tempat perendaman material batu untuk mengambil kandungan emas menggunakan bahan kimia ini akan mencemari Danau Leboh Taliwang yang merupakan tempat mengambil ikan layan dan dikonsumsi oleh warga di Kabupaten Sumbu Oparat. Jadi aksi yang kami lakukan pada hari ini adalah aksi damai. Aksi pada hari ini sebenarnya kelanjutan dari hasil musawara kami beberapa hari yang lalu dengan sikap pemerintah desa terkait dari aktivitas penambangan yang katanya itu ilegal. Nah kenapa demikian kami lakukan aksi pada hari ini? Karena dari hasil komunikasi kami sebelumnya ini, masyarakat ini belum merasa puas. Masyarakat ini masih resah, masih gelisah, masih adanya aktivitas penambangan yang pada intinya nanti akan merusak lingkungan dan hajat hidup mereka. Baik masyarakat petani, masyarakat nelayan, peternak dan lain sebagainya. Nah karena kami menganggap bahwa pemerintah ini tidak dengan segera melakukan penanganan terhadap apa-apa yang menjadi harapan dari masyarakat, makanya aksi damai pada hari ini akan dilakukan. Nah kenapa kami judulnya pada aksi damai? Karena kami ingin, sebenarnya kami ingin memberitahukan kepada semua-semua elemen yang terkait bahwa masyarakat kami sebenarnya masyarakat yang santun, masyarakat yang bisa diajak komunikasi, masyarakat yang bisa diajak musawara. Nah maka langkah-langkah ini saya pikir langkah yang elok kami lakukan untuk kami minta pelindungan terhadap, kepada pemerintah terhadap apa yang menjadi nasib kami di desa Seloto ini terkait dengan aktivitas penambangan. Apa tampak yang paling signifikan dengan adanya tanpa? Nah dilihat dari pengerjaan, pekerjaannya itu dampaknya salah satunya adalah ada kerusakan lingkungan, kerusakan hutan kami, yang mana salah satu hutan itu menjadi salah satu sumber mata air kami. Dan selanjutnya karena proses penambangan ini katanya adalah itu proses perendaman, saya juga tidak terlalu paham dari sistem geologisnya, tapi dari beberapa sumber termasuk dari teman saya ini ada ini di belakang ini karena beliau ini adalah juga sudah lama di geologi. Nah kalau proses perendaman itu dilakukan, itu akan berdampak sangat buruk terhadap ekosistem danau. Jadi akan membunuh banyak hal termasuk ikan dan lain-lain sebagainya di ekosistem danau tersebut. Karena itu akan menggunakan proses kimia. Jadi seperti itu salah satu yang menjadi dampak-dampak yang menjadi resahnya masyarakat. Para warga kemudian diterima oleh kepala desa dan mengajak enam orang perwakilan untuk menyampaikan aspirasi langsung bertemu dengan Bupati Sumbawa Barat. Aksi yang diikuti oleh pemuda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama ini dikawal ketat oleh anggota kepolisian. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Ket TV Untuk mengerahkan masyarakat yang lebih banyak, tetapi kenapa kita tidak melakukan ini? Ini menunjukkan bahwa masyarakat seloto masyarakat yang santun, masyarakat seloto masyarakat yang bisa diajak pemberomi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!